hai hai perlakan dulu sebelumnya saya Muhammad Tarkon dari DPD satu KMPI Jambi jadi dalam proses KMPI ini sebenarnya proses panjang kalau bisa saya bilang musrob pertama itu kira-kira tiga bulan yang lalu proses musrob itu di hotel mafita musrob KMPI lalu terjadi dalam waktu tiga hari nah dalam proses-proses itu memang ada beberapa kejanganan awalnya beberapa kejangan seperti misalnya draft yang tidak ada tata tetik yang tidak ada nah saya kira itu aturan-aturan main yang fundamental dalam sebuah organisasi makanya hasil dari musrob itu sebenarnya adalah deadlock dengan deadlock itu maka Dewan Pimpinan Pusat sebagai pangkung kekuasaan tertinggi organisasi mengeluarkan surat resmi dari Dewan Pusat membatalkan musrob atau mengandulir musrob di provinsi Jambi yang dipertempat di Novibay lalu pasca pembatatan itu dua bulan setelah itu DPP mengadakan pleno rapat pleno DPP dan memutuskan hasil bahwa KNPI provinsi Jambi di karateka dan musdanya di anulir berarti disitu kita bisa simpulkan musrob yang pertama itu dianggap gagah karena melanggar aturan-aturan main organisasi lalu mengkarateker pengurus yang lama nah itu awalnya nah ketua karateker itu dinakodai oleh Muhammad Syafi dari DPP sekretaris Pasadek dan pendarat di Lengi kurun waktu satu bulan karateker bekerja yang sesuai dengan mekanisme mulai dari proses pemilihan tempat dari proses pengajuan tempat dari proses administrasi proses-proses yang sesuai ketentuan tentunya akhirnya tim karateker DPP memutuskan musrob diadakan di provinsi Jambi tapi teritorialnya kota Seminu tentunya disambut baik oleh pak wali kota ketua DPR dan pemerintah provinsi Jambi dan alhamdulillah dalam proses misalnya sebenarnya itu adalah proses musrob lanjutan kalau kita bilang lanjutan dari kegagalan kemarin dengan dinamika yang lumayan baik lumayan baik tapi saya lihat cenderung ada sehat akal kita sehat karena organisasinya dan segala aturan-aturan main itu dijalankan malah dari proses sidang malah dari penetapan verifikasi OKP DPD 2 rekomendasi-rekomendasi sampai pada tahapan-tahapan pleno 1, pleno 2, pleno 3, pleno 4 sampai akhir itu dijalankan sesuai dengan anggaran dasar anggaran dan yang lebih menyenangkannya, membanggakannya musrob kali ini yang dihadakan di kota Sungai Pemno ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KNPI Kakanda Muhammad Repedarus, Sekretaris Jenderal DPP KNPI Kakanda Syilabin dan Lohab, Ketua OKP dan 4 Presidium DPD jadi DPP ini dihadiri oleh pemerintah provinsi Jambi yang diwakil oleh Pak Edison di Kadispora memacakan pidato bimbenu dan membuka acara lalu dihadiri juga oleh Ketua DPR Kota Sungai Penuh asisten tiga wali kota dan ketuk dan segenap pimpinan Dewan Pimpinan Pusat yang langsung ditutup oleh Dewan Pimpinan Pusat nah itu proses yang jauh lebih baik daripada musrob yang pertama tapi juga intinya pembelajaran jadi inti dari musab marian alhamdulillah forum memilih terpilih saya sebagai formatur terpilih DPD 1 KNPI Persidemi di bawah di depan höher di depan di depan di depan di empat di depan